Nah, kita lanjut lagi nih Mbak, mengenai resiko nih tadi yang saya sempat tanyain. Kalau di saham itu kan kita tahu kalau investasi di saham itu resikonya yang paling sering kita hadapi adalah penurunan nilai sahamnya. Benar ya Mbak ya? Kalau di reksadana itu resikonya apa? Oke. Karena isian reksadana ini sebenarnya salah satunya ada saham juga kalau misalnya kita sebut reksadana saham gitu ya. Jadi kurang lebih resikonya akan mirip Mbak, yaitu mengikuti harga pasar. Jadi memang akan ada perubahan, maksudnya perubahan harga gitu ya di produk reksadana-nya. Sesuai dengan gimana sih kondisi pasar, gimana sih kenaikan atau mungkin penurunan inflas, nggak mungkin turun sih, menyesuaikan dengan kenaikan inflasi. Kemudian mungkin kalau yang udah investasi dari 2020 lebih ngerasain waktu krisis kemarin agak turun sedikit. Rollercoaster ya Mbak. Rollercoaster ya Mbak. Rollercoaster ya. Jadi memang perubahan harga mengikuti pasar itu tetap akan terasa di reksadana. Kecuali mungkin kalau reksadana-nya pasar uang gitu, dia biasanya nggak akan terlalu terpengaruh sih sama keadaan pasar karena memang resikonya lebih kecil gitu. Bagi-bagi aku mau mengingatkan ke teman-teman semua, kita kalau misalnya investasi itu selalu ada resiko ya. SOS kalau misalnya kita investasi di reksadana, walaupun banyak orang yang bilang investasi di reksadana itu aman, tapi tetap ada resikonya. Kita mau investasi dimanapun tetap ada resikonya gitu. Nah, selain resiko perubahan harga pasar, resiko lain yang mungkin bisa dihadapi sama teman-teman dan sobat ipot yang mau mulai investasi di reksadana itu adalah resiko likuiditas. Jadi bisa jadi di dalam satu produk reksadana ini memang tidak terlalu likuid. Mungkin karena isiannya yang susah untuk ditransaksikan atau mungkin memang obligasinya yang susah ditransaksikan, banyak faktor kenapa tidak likuid. Tapi balik lagi kita tetap berpedoman sama ada namanya POJK, sorry aku nggak bisa sebut nomor POJK-nya karena memang nggak hafal juga. Tapi ini ada, teman-teman bisa cari ini di Google. Jadi kalau kita melakukan redemption ataupun subscription, ini maksudnya istilah jual beli dalam reksadana ya sobat ipot semua, itu ada yang namanya batasan atau durasi pembelian dan juga penjualan. Jadi masing-masing antara pembelian dan penjualan ini prosesnya harus T plus 7 dari order itu naik ke atau diproses dalam satu proses dari apart-nya. Jadi tetap diawasi ya Mbak ya sama Gika ya? Betul, betul. Jadi walaupun tidak likuid, itu tetap harus ada di batasan T plus 7, kecuali mungkin ada kasus atau case lain ya yang memang menyangkut MI-nya atau produknya. Terus selain itu, ada juga resiko gagal bayar ketika mungkin kita punya reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi misalnya. Obligasi kan berarti tiap beberapa waktu sekali itu kan ada pembagian kupon ya, nah itu bisa aja gagal bayar. Atau mungkin di reksadana saham pun ada kemungkinan gagal bayar. Nah resiko ini juga nggak bisa lepas nih dari resiko yang harus dihadapi dan diketahui pastinya oleh insesor. Nah yang terakhir ini ada resiko likuidasi Mbak. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah denger kabar-kabar reksadana nih beberapa tahun kemarin di 2019 ya kalau nggak salah atau 2018 itu ada beberapa produk yang di likuidasi. Sebabnya apa? Banyak nih. Tapi mostly atau kebanyakan itu karena produk tersebut nggak bisa mempertahankan AUM-nya di atas sekian, kalau nggak salah sih 10 miliar ya kalau nggak salah. Di atas 10 miliar selama 100 hari kalau aku nggak salah ingat, nah itu OJK bisa mengeluarkan perintah untuk melikuidasi produk tersebut gitu. Jadi resiko-resiko likuidasi ini akan tetap ada gitu. Dan resiko-resiko ini yang harus diperhatiin juga nih sama Sobatipot semua. Harus dipahami dan diantisipasi ya Mbak ya? Betul. Betul. Bener, jadi walaupun berinvestasi di pasar ini cenderung aman karena kita juga diawasi oleh OJK, tapi tetap sebagai investor kita juga harus kenal nih Mbak produk-produk apa yang kita beli, isinya apa, kemudian siapa yang mengelola. Bener ya Mbak ya? Iya. Jadi jangan kita serahin bulat-bulat nih ke manager investasi, bener kan? Tapi kita harus survei dulu produknya apa nih yang dikelola oleh manager investasi tersebut gitu. Harus tetap jadi investor cerdas ya Mbak ya? Bener harus tetap jadi investor cerdas dan kenali gitu ya apa namanya jenis-jenis reksadana apa yang membahas mengenai jenis reksadana nih Mbak. Jadi kan Mbak udah sempat sebutin mengenai reksadana dan pendapatan tetap. Kira-kira jenis reksadana itu ada apa aja sih Mbak? Ada berapa jenis sebenarnya? Oke. Ya, umumnya sebenarnya ada empat Mbak. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin jenis reksadana, berdasarkan aset alokasinya itu kita bagi jadi empat. Yaitu ada reksadana pasar uang. Kalau reksadana pasar uang ini berarti isinya 100% ada di produk pasar uang atau obligasi yang udah mau manager atau udah mau habis nih. Jadi jatuh temponya kurang dari satu tahun. Nah itu di reksadana pasar uang. Kemudian ada lagi reksadana pendapatan tetap. Ini mostly penempatannya ada di obligasi, baik itu obligasi pemerintah maupun obligasi perusahaan swasta. Kemudian ada lagi reksadana campuran. Nah sama nih kayak namanya reksadana campuran. Jadi isinya, isi dari reksadana ini tuh ada berbagai macam Mbak. Ada obligasinya, ada kasnya, ada sahamnya gitu. Pokoknya campur-campur. Jadi kalau misalnya sekarang nih trendnya lagi bagus di saham, dia akan lebih berat atau lebih banyak kepemilikannya di saham. Tapi nanti kalau misalnya sahamnya kurang dan malah lebih bagus obligasi, dia akan lebih banyak punya produk obligasi di dalam portfolio-nya betul. Jadi kalau campuran ini sifatnya lebih fleksibel dibandingkan dengan reksadana yang lain. Nah yang terakhir adalah reksadana saham. Ini mostly ada di, penempatannya ada di saham-saham. Jadi kalau misalnya kita beli langsung saham kan biasanya cuma satu ya Mbak. Nah kalau misalnya reksadana saham ini nggak, pasti lebih dari satu. Dan ada aturan di OJK juga, jadi dalam satu emiten itu cuma bisa 15 atau 30 persen gitu. Jadi emang kalau kita bilang terdiversifikasi atau terbagi resikonya nggak cuma dalam satu saham aja, tapi terbagi ke banyak saham juga gitu. Dan nggak cuma terbagi ke banyak saham, kalau misalnya kita ngomongin reksadana saham nih, biasanya mereka juga punya pembagian resiko untuk entah itu ke produk pasar uangnya atau mungkin ke kas langsung kayak gitu Mbak. Dalam satu produk ya. Makanya tadi waktu di awal aku bilang reksadana ini kayak burger. Karena kita satu kali beli, kita udah dapet banyak banget nih produk investasinya gitu. Iya, jadi nggak mesti pilih satu-satu lagi ya Mbak ya. Langsung paket lengkap gitu, udah komplit gitu. Betul sekali. Mbak sebentar, saya aja udah bentar tadi ada yang tanya nih mengenai ada sesi tanya-jawab nggak katanya. Ada teman-teman, tadi di sesi sebelumnya saya udah sempat sampein, kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh di input pertanyaannya di kolom komen ya. Nanti di akhir sesi bakal kita bacain, saya tampung dulu pertanyaannya. Kita lanjut lagi Mbak penjelasannya kalau gitu. Nah, mengenai jenis-jenis reksadana tadi kan ada empat ya. Berarti ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan reksadana saham gitu ya Mbak. Jadi, mengenai masing-masing reksadana ini, kalau kita nih sebagai investor, mau tahu nih kira-kira di antara empat produk reksadana ini yang paling tepat sama saya, kira-kira. Nah, nentuinya tuh gimana tuh Mbak, kira-kira? Nah, ini jawabannya ada di judul Mbak, yaitu kenali profil resikonya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya mau tahu, sebenarnya saya tuh bagusnya di reksadana yang mana ya, pasar uangkah, pendapatan uangkah, campuran, ataupun saham misalnya. Itu teman-teman harus tahu dulu profil resiko teman-teman seperti apa dan yang mana nih. Karena profil resiko sendiri ada tiga ya, ada konservatif, moderat, dan agresif. Nah, gimana tahunya? Kalau misalnya teman-teman buka RDN di iPod, itu nanti akan ada pertanyaan tuh tentang seberapa besar sih atau seberapa bisa ya saya menerima perubahan harga, kemudian seberapa tahu saya tentang pasar modal dan lain-lain. Nah, itu yang akan menentukan profil resiko teman-teman gitu. Setelah tahu profil resikonya, teman-teman akan lebih gampang nih mau menentukan apakah reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, ataupun saham gitu. Biasanya kalau misalnya konservatif tuh akan lebih prefer untuk ke reksadana pasar uang karena biasanya akan lebih main aman gitu. Kalau moderat mungkin masih... Iya, betul. Yang penting stabilnya. Yang penting ada yang diterima gitu ya dari imbal hasilnya. Betul. Yang penting nggak turun aja. Ada progres. Itu biasanya konservatif. Iya, benar. Benar. Ada progres tapi nggak perlu yang gede-gede. Yang penting dananya berkembang nih kira-kira gitu. Biasanya milinya di pasar... sorry, reksadana pasar uang ya mbak ya? Iya. Gitu. Nah, moderat sendiri. Jadi, ada yang lebih ke arah konservatif, ada yang lebih ke arah agresif nih mbak. Jadi, kalau misalnya ke arah konservatif, berarti dia bisa menerima perubahan harga tapi nggak terlalu besar, itu bisa kereksadana pendapatan tetap. Tapi kalau misalnya moderat, oh nggak apa-apa nih menerima perubahan harga gitu. Return yang kecil? Iya, return. Lebih ke resikonya sih mbak. Lebih ke resikonya. Tapi, dia udah bisa menerima perubahan harga lebih besar dibandingkan dengan pendapatan tetap, itu bisa kecampuran. Karena akan lebih fluktuatif secara performance dan imbal hasil. Kemudian, kalau yang agresif, fix banget, itu udah di reksadana saham sih mbak. Saham. Gitu. Jadi, kemudian selain, apa namanya mbak, selain tujuan, ngerti tujuannya tadi, kemudian yang perlu diperhatiin apalagi tuh mbak, kira-kira saat kita mau milih reksadana. Oke, mungkin sebelum milih reksadana, teman-teman bisa, selain tau tadi ya prof resikonya, teman-teman harus udah tau dulu nih, tujuannya untuk apa sih. Karena gak mungkin dong kita tiba-tiba jalan, tapi gak tau tujuan, ya mungkin aja sih, cuma kan gak efektif ya. Kayak misalnya aku mau naik bisnis, tapi gak tau kemana, itu kan ya mungkin aja bisa dilakuin gitu, kalau lagi gabut. Jalan-jalan. Gak jalan. Ya betul, cuma kan gak jelas ya mau kemananya. Gitu, dan bisa jadi, bisa jadi tujuan yang aku capai memang quote-unquote lucky, bisa jadi juga malah zong gitu, malah gak tau ini mau kemana, dan pemandangannya misalnya jelek gitu, gak sesuai harapan lah. Nah, sama juga nih, kayak misalnya kita investasi, kalau misalnya dalam konteks ini berarti tentang reksadana ya. Jadi teman-teman harus tau dulu nih tujuannya, mau apa sih, mau kemana sih, kemudian tentuin juga tujuan, sorry, jangka waktunya kalian perlu berapa lama. Misalnya aku ambil contoh, pendidikan misalnya, untuk beda pendidikan, tapi untuk aku nih. Aku mau ngelanjutin S2 misalnya tahun depan. Berarti kan udah gak lama lagi ya, tapi aku pengen ada gak cuma tetap nilai-nilai dari uangku, tapi aku juga mau bertumbuh nih, tapi gak bisa aku taruh di instrumen-instrumen kayak saham. Karena saham kan berarti terlalu fluktuatif ya, begitu juga sebenarnya dengan reksadana saham. Jadi otomatis aku harus menempatkan dana itu di reksadana pasar uang. Karena satu, tujuan, sorry, jangka waktu yang aku butuhin itu cuma satu tahun. Dua, yang penting aku mendapatkan imbal hasil, imbal hasil, maksudnya pertumbuhan lah dari uang itu. Gak harus tinggi, yang penting ada pertumbuhan. Dan itu akan lebih stabil, gitu. Itu akan lebih realistis dibandingkan jika teman-teman misalnya punya tujuan lain gitu dalam waktu dua tahun. Apakah mungkin di reksadana saham atau mungkin di saham langsung ya, kalau di saham mungkin. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang resiko yang terjadikan, itu juga berarti 50-50 ya. Benar, benar. Jadi kenali dulu ya Mbak ya, apa namanya, jangka waktunya gitu ya. Tujuannya, tujuannya lebih ke tujuannya. Kalau misalnya teman-teman mau untuk yang jangka panjang, mungkin lebih bisa ke reksadana saham ya Mbak ya? Betul. Gitu. Karena jangan lupa ada dana darurat dulu kalau misalnya memang mau ke reksadana saham. Dana daruratnya di mana? Di reksadana pasar uang juga bisa. Jadi, baiknya satu-satu dicobain ya Mbak ya, jenis reksadana-nya itu. Jadi tau nih, kira-kira yang return-nya yang paling oke yang mana gitu ya. Kalau mau nyoba-nyoba boleh deh di e-pot, karena gak butuh modal gede gitu ya. Kemudian Mbak, kalau reksadana sendiri, kan tadi kita bilang mulainya bisa dari nominal 100 ribu ya Mbak. Nah, kalau reksadana itu cara belinya atau apa ya, kalau di saham itu kan satuannya lot ya Mbak. Misalnya kita mau beli satu saham itu, satuannya lot gitu. Kalau reksadana itu satuannya apa Mbak? Kira-kira 100 ribu nih saya bisa dapet berapa banyak reksadana itu, berapa banyaknya itu apa sih? Oke, oke. Iya bener, kalau misalnya di saham itu kan kita lebih familiar sama lot ya. Harganya sekian, saya harus beli satu lot yang berarti ada 100 lembar, terus saya harus bayar berapa gitu. Nah, kalau di reksadana sendiri Mbak, asiknya kita gak perlu ngitungin itu. Jadi, misalnya aku mau beli 100 ribu, itu nanti akan dihitungin sama, ya otomatis memang akan menghitung gitu ya. Kita bisa masukin antara nominal aja atau kalau di reksadana ada namanya unit penyertaan. Jadi, unit penyertaan ini merupakan bukti kepemilikan dari teman-teman terhadap produk yang dibeli atau reksadana yang dibeli gitu. Jadi, perbandingannya kalau misalnya saham itu lot, kalau misalnya reksadana itu namanya unit penyertaan gitu. Unit penyertaan. Betul, kalau misalnya kita beli reksadana itu biasanya, kalau aku sih ya, karena aku maunya simple. Jadi, aku masukin nominalnya misalnya 100 ribu, nanti akan calculate dari IPOT-nya sendiri atau dari aplikasi IPOT, itu akan calculate sendiri berapa sih unit yang akan aku terima. Gitu. Jadi, kalau di IPOT itu tinggal masukin nominal aja ya Mbak, kita mau beli berapa nominalnya, nanti akan terkalkulasi sendiri. Betul, atau mungkin kalau misalnya, aku mau unitnya nih yang bulat misalnya, misalnya mau punya unit seribu lah, seribu unit gitu. Nah, itu juga bisa, maksudnya bisa disesuaikan sama teman-teman, mau per unitnya kah, atau mau beli berdasarkan unitnya, atau per nominal. Nah, betul. Nah, jadi gampang ya Mbak ya, kalau di IPOT itu milihnya. Sebenarnya kalau di IPOT sendiri tuh kita ada kerjasama dengan berapa banyak manajer investasi sih Mbak? Nah, kalau di IPOT sendiri, ini karena kita punya title sebagai supermarket reksadana Mbak, jadi sebenarnya kita udah punya banyak ya. Ya, udah punya banyak banget produk-produk reksadana lah yang bisa teman-teman pilih dari itu. Reksadana Pasar Uang, berapa tetap campuran reksadana saham juga ada. Dan kita udah kerjasama-sama per hari ini ya, itu ada 43 perusahaan manajer investasi. Gitu Mbak. Banyak ya Mbak ya, manajer. Sudah cukup banyak Mbak. Betul. Sudah cukup banyak pilihannya, rumayan variatif ya, kalau di IPOT. Kemudian, dengan 43 manajer investasi, kalau nggak salah juga dengan 270 ya Mbak ya, jenis reksadana yang bisa teman-teman beli di IPOT gitu. Kemudian Mbak, dari segitu banyak pilihan nih kalau di IPOT sendiri, kira-kira ada fitur atau apa ya, ada engine apa gitu, atau aplikasi apa yang bisa membantu nih teman-teman untuk memudahkan kira-kira yang cocok bagi mereka yang bagaimana. Atau reksadana sendiri, atau manajer investasi sendiri, produknya kan ada ratingnya ya Mbak ya. Nah, kalau kita mau lihat itu, di IPOT tuh bisa dibantu nggak sih dari aplikasinya? Oke, nah ini juga jadi kebingungan banyak orang mungkin ya Mbak ya, karena saking banyaknya produk reksadana gitu ya. Nggak cuma di IPOT sih sebenarnya, di Indonesia sendiri pun memang produk reksadana yang beredar untuk masyarakat pun banyak banget. Dan ya di IPOT sendiri juga memang banyak juga gitu. Tapi buat membantu filter teman-teman semua buat seenggaknya melihat gitu ya, mana sih yang punya performance atau punya kinerja produk yang nggak cuma sekali naik atau sekali turun gitu ya, tapi juga stabil memang menghasilkan hasil yang baik, itu teman-teman bisa manfaatin fitur yang ada di IPOT Fun namanya IPOT Fun Evaluator. Jadi kalau misalnya teman-teman udah install aplikasi IPOT, itu teman-teman bisa ke menu Fun, terus abis itu di bawah sebelah kanan, pokoknya di bagian bawah kanan itu ada namanya IPOT Fun Evaluator. Teman-teman bisa pilih di situ, bisa disesuaikan mau reksadana yang mana nih, pasar uangkah, campuran, berapa tata-tata atau saham gitu yang mau dicari. Jadi kemudian teman-teman bisa mulai filter produknya apakah mau berdasarkan NAV performance atau kinerja NAV namanya. Kemudian ada lagi Sharper Ratio dan juga Drawdown Ratio. Kalau Sharper Ratio ini biasanya ada perbandingan antara resiko dari produk tersebut dengan imbal hasil yang dihasilkan. Kalau Drawdown sendiri itu seberapa dalam sih satu produk dan berapa lama waktu yang dia butuh, biasa kita bilang recovery gitu. Tinggal dipilih aja sesuai dengan preferensi dari Sobat IPOT semua. Terus ini IPOT Fun Evaluator itu sama kayak kalau kita masih sekolah dulu mbak. Jadi kalau sekolah dulu kan kita biasa di ranking ya, ranking 1, 2, 3, dan yang perbaik itu 1 gitu ya. Nah, scoring yang ada di IPOT Fun Evaluator sendiri, which is ada di sebelah kiri layar. Nanti kalau misalnya teman-teman buka aplikasi IPOT, itu ada di sebelah kiri skornya. Semakin kecil skor itu, justru produk itu adalah semakin bagus gitu mbak. Semakin baik gitu. Jadi ada kayak rapotnya ya mbak ya? Bisa dilihat dari situ. Benar, jadi enak sebenarnya sih pakai teman-teman nih kalau mau investasi reksadana pakai IPOT tuh enak gitu. Karena udah ada ratingnya, teman-teman tinggal lihat aja, kemudian profesor resiko juga sudah bisa disesuaikan. Tambah lagi dengan fee transaksi yang free ya, yang nggak ada gitu tadi. Jadi teman-teman udah bisa nih. Gimana mbak? Selama paling aku mau nambahin sedikit nih mbak. Kalau misalnya udah tahu nih, kira-kira ada reksadana apa aja ya yang bagus gitu melalui IPOT Fund Evaluator. Kita juga ada, namanya IPOT Fund Comprehension mbak. Jadi IPOT Fund Comprehension ini adalah untuk membandingkan antar produk reksadana yang ada di IPOT Fund. Jadi misalnya teman-teman udah tahu atau udah ngincar 3-5 produk misalnya. Terus mau bandingin mana ya yang punya performance lebih bagus. Tapi pastinya disclaimer, tapi pasti disclaimer perbandingan ini ada baiknya teman-teman tetap melihat berdasarkan aset alokasinya ya. Jangan reksadana pasar uang dibandingin sama reksadana saham. Nanti hasilnya jadi invalid. Beda. Beda sesuai. Iya, benar. Harusnya sejenis ya mbak ya. Betul, betul gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu kira-kira reksadana apa nih yang masuk watchlist. Nggak cuma saham aja yang bisa masuk watchlist, reksadana juga bisa. Nah, teman-teman bisa langsung bandingin antar reksadana tersebut di IPOT Fund Comprehension gitu mbak. Nah, kemudian juga kita biasanya kalau di Instagram-nya Indopremier itu biasanya kita juga bakal update ya mbak ya performa-performa terbaik dari reksadana. Biasanya ada 5-10 reksadana terbaik deh yang biasanya kita rating gitu. Nanti teman-teman bisa cek juga ya. Nah, jadi pastiin teman-teman semua follow Instagram-nya Indopremier yang ada centang biru atau IPOT Medan. Jadi, untuk tahu nih info-info kira-kira mungkin teman-teman nggak sempat ngulik-ngulik dari aplikasi langsung dilihat aja. Oh, ini ternyata performanya lagi bagus nih gitu reksadana-nya. Baik. Kalau gitu mbak, kita penjelasannya tadi udah cukup jelas menurut saya. Kalau kali ini kita masuk ke sesi tanya-jawab gimana nih mbak? Ya, boleh langsung aja mbak. Udah banyak pertanyaan ya mbak. Siap. Ini ada pertanyaan nih mbak. Oke. Sudah ada beberapa. Nah, ini. Saya baru saja memblend cari ah ITF, CG di IPOT, tanggepannya gimana. Baik lagi, kalau ITF itu sebenarnya reksadana yang diperdagangkan di apa-nya sendiri gitu. Kalau menurut... Oke. Mungkin ini bukan... Aku nggak bisa berani banyak. Teranah kita ya. Cuma yang pasti untuk Bapak ini kayaknya Muhammad Sandra Negara. Kalau memang pasti sebelum membeli satu produk reksadana ada pertimbangan-pertimbangan tertentunya kan ya. Harusnya sih ada ya pak. Jangan sampai cuma berdasarkan rekomendasi doang. Ikut-ikut. Kalau memang itu sesuai dengan tujuan dan profile resiko dari Bapak, silahkan dilanjutkan sih gitu. Sambil pastinya harus ada review misalnya per setengah tahun sekali atau per tiga bulan sekali dilihat lagi bagaimana performa dari si ITF, CG ini gitu. Jadi memang harus penting banget nih. Mungkin aku juga perlu ingetin. Perlu ingetin juga kan Sobat Ipot, ketika mau pilih satu produk investasi pastinya nggak bisa disamain nih antara yang misalnya kalian dapat rekomendasi dari orang lain. Terus kayak yaudahlah ikutan aja padahal mungkin profile resikonya beda atau mungkin sebenarnya betul atau mungkin sebenarnya nggak sesuai dengan perencanaan keuangan kalian atau mungkin pos-pos investasi kalian gitu. Ada baiknya sih memang dipelajari dulu secara perencanaan keuangan seperti apa. Kemudian kenapa ya harus investasi di sini? Itu penting sih. Benar. Benar. Jadi balik lagi kenali diri sendiri dulu. Kau ke resikonya sendiri gitu ya. Ini pertanyaan, sorry penjelasan kita yang tadi juga menjawab nih pertanyaan dari Mbak atau Mas ini. Apa kulit? Bagaimana bagi pemula yang ingin belajar? Nah, kalau bagi teman-teman nih yang ingin belajar bisa banget nanti di review kembali ya video live kita ini nanti saya akan posting di Instagramnya Ipot Medan. Jadi nanti buat teman-teman yang mau cari tahu mengenai reksadana, kemungkinan tadi ketinggalannya live kita boleh diputar kembali nanti gitu. Dan juga pastinya di follow Instagramnya Indopremier dan Ipot Medan. Jadi nanti kita tuh biasanya selalu ada edukasi ya kan Mbak mengenai produk-produk pasar modal, nggak cuma reksadana gitu. Jadi teman-teman pantengin aja Instagram kita gitu nanti bakal ada info-info yang bakal bisa berguna nih buat teman-teman yang ingin mulai investasi atau ingin belajar investasi gitu. Kemudian coba kita cari lagi ada nggak lagi nggak. Apa mungkin bisa dari Ipot Jurni juga? Benar, dikulik-kulik aja aplikasinya. Disitu lengkap, benar. Ada lagi nggak? Saya takut kelewat. Lumayan banyak nih yang view tapi pertanyaannya kayaknya tadi ketinggalan di sesi sebelumnya ya. Sekarang itu terkendalai jaringan, siap. Akhirnya saya coba scroll lagi. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan nih tentang reksadana atau mungkin tentang gimana sih cara mulainya bisa banget tanya nih. Kalau mungkin aku pengantar sedikit. Pengantar? Nggak sih? Mungkin coba jelasin sedikit kali ya Mbak ya. Nambahin. Iya nambahin sedikit. Gimana sih kalau misalnya mau mulai investasi sebenarnya nggak cuma reksadana sih. Ini bisa dipakai juga untuk misalnya mungkin kalau teman-teman emang agresif gitu dan mau dan mengerti pastinya ya tentang saham terus mau ke saham ini juga bisa. Yang pertama mungkin teman-teman bisa pos-posin dulu nih yang jelas. Bayar dulu apa yang harus dibayar, penuhi dulu apa yang harus dipenuhi baru kemudian pos-poskan keuangannya di impos untuk investasi gitu. Jangan sampai misalnya teman-teman punya kewajiban untuk cicilan misalnya tapi justru malah investasi duluan dan cicilannya masih ada. Itu nanti akan merepotkan gitu ya. Gitu. Jadi diperhatiin dulu aja teman-teman dan juga setelah itu balik lagi jangan lupa untuk cek perfara resikonya apa sih? Tujuannya mau apa sih? Jangka waktunya berapa lama? Begitu. Baru kemudian bisa pilih apakah bisa ke instrumen saham kah? Atau mungkin reksadana? Kemudian kalau reksadana lebih ke reksadana yang mana ya? Pasar uang kah, campuran. Iya betul. Gitu. Jadi memang. Jadi kalau bisa, nah tambahan lagi nih kalau bisa teman-teman yang mau investasi baik itu di saham ataupun reksadana ataupun di ITF. Usahakan menggunakan idle money ya mbak ya? Uang dingin gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya tetap yang namanya investasi itu kan ada resikonya ya besar atau kecil tapi kita meminimalisir jangan sampai tau-tau kita nih butuh sesuatu nih dalurat tapi dananya masih ada di dalam kalau reksadana malah butuh waktu lagi nih gitu pencairannya. Kecuali mungkin reksadana pasar uang ya mbak ya? Masih. Nah cepat. Ya lumayan cepat lah dibandingin yang lain gitu. Yang lain. Kalau yang lain tuh memang butuh sedikit waktu makanya untuk investasi reksadana ini ada tujuh idle money pastinya. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi nih mbak. Kalau ingin jangka panjang apakah cocok kalau untuk reksadana campuran? Ya. Kalau untuk jangka panjang mbak kira-kira. Oke jangka panjang ini kan definisinya banyak ya mbak ya? Mungkin aku bisa spesifik range-nya kali ya. Mungkin kalau misalnya di 5-10 tahun mau disampuran dengan catatan memang uangnya nggak diapa-apain ya. Itu masih oke untuk disampuran sebenarnya. Dan kalau teman-teman punya profile resiko moderate agresif sampai agresif itu masih oke lah. Tapi kalau misalnya teman-teman masih belum siap sebenarnya nggak apa-apa juga. Misalnya di pendapatan tetap atau di pasar uang dulu. Nanti kan maksudnya berjalannya waktu sambil teman-teman belajar juga pasti akan lebih banyak informasi dan juga informasi dan juga pengetahuan yang pastinya akan didapat sama sobat ikut dan teman-teman semua. Dan akhirnya bisa step up lagi nih naik kelas ke campuran dan juga mungkin reksa dana saham. Tapi kalau misalnya... Reksadana saham. Silahkan. Justru itu yang di... Diharapkan. Betul. Dianjurkan. Dianjurkan. Benar. Jadi walaupun pemula tapi kalau memang profile resikonya bisa menghadapi resiko yang lebih besar, yang agresif. Itu boleh tetap... Beli reksa dana saham juga boleh. Jadi tergantung ada juga yang walaupun udah berpengalaman tapi aduh kayaknya menghadapi resikonya terlalu gede nih. Nggak... 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 Award juga untuk beli reksa dana saham ya mbak ya. Contohnya aku. Kemudian ini ya. Masih mbak kita kayaknya lebih kayak yang di tengah-tengah aja. Masih kemoderat ya. Iya, iya. Benar. Kemudian ada lagi nih mbak. Satu lagi kayaknya pertanyaan terakhir ya. Oke. Dari mbak Dewvian. Kak caranya gimana untuk mulai investasi reksa dana? Nah. Oke. Kak. Kalau saya bantu jelasin ya mbak ya. Silahkan. Siap. Kalau di e-pot itu yang pasti teman-teman bisa opening account dulu nih. Kalau mau investasi reksa dana di e-pot. Caranya gampang karena di e-pot itu kita nggak perlu repot-repot. Karena bisa semua dilakukan secara online. Jadi teman-teman tinggal download aplikasi e-pot di mobile. Kemudian registrasi bisa langsung dari sana. Setelah nanti accountnya jadi. RDNnya jadi. Teman-teman bisa langsung top up dana ke sana. Kemudian nanti tinggal pilih deh masuk ke menu fund ya mbak ya. Untuk pilih reksa dana gitu. Jadi untuk lihat-lihat produk reksa dananya gitu. Kalau cara mulainya. Nah tapi kalau cara milihnya. Nah tadi kayak yang udah dijelasin sama Mbak Lucia tadi ya. Gitu. Balik lagi. Kenali resiko masing-masing. Gitu. Oke. Ada lagi mbak yang tanya. Apakah ada investasi reksa dana syariah dolar? Oke. Ini kita bahasnya secara general atau e-pot. Mungkin e-pot dulu kali ya. Kalau general jujur aku masih takut salah nih informasinya daripada misleading atau gimana. Kalau di e-pot sendiri untuk denominasi dolar memang belum ada. Jadi seluruh produk reksa dana yang memang butuh mata uang dolar memang belum ada dan belum bisa. Karena RBN kita masih rupiah. Jadi sejauh ini kita masih menjual produk-produk reksa dana dengan nominal atau mata uang rupiah. Gitu sih. Rupiah. Gitu. Benar. Masih yang di dalam negeri ya mbak ya? Betul. Punya lokal. Lokal punya. Kan e-pot juga punya lokal mbak. Punya lokal benar. Cintailah produk-produk Indonesia ya mbak ya. Betul. Siap. Kalau gitu. Kayaknya gak ada apa-apa. Ada lagi terakhir ya teman-teman ya. Iya. Potensi invest reksa dana apa hanya dapat profit sekitar 4 cent per tahun kak? Reksadananya apa dulu nih? Betul. Baru aku mau nanya. Nah. Iya. Jenis reksa dananya apa dulu? Mungkin kalau yang 4% reksa dana pasar uang harusnya secara average ya. Aku bilang average bukan semua. Jadi ada kemungkinan di bawah 4% tapi memang average di reksa dana pasar uang itu sekitar 3-4% seharusnya di tahun ini selama satu tahun. Tapi apakah itu bisa berubah? Bisa aja berubah. Gitu. Lebih besar bisa pastinya ya mbak ya. Iya. Ada kemungkinan. Baik. Mudah-mudahan menjawab ya semua pertanyaan-pertanyaan yang udah diberikan sama teman-teman. Kemudian juga penjelasannya tadi. Semoga cukup jelas ya walaupun kita terkendala dengan sinyal ya mbak ya. Siap. Kalau gitu berhubung waktunya juga udah 1 jam. Udah 60 menit kali ya mbak. Kalau gitu kita akhiri live ini. Boleh mbak? Atau mbak Luciana ada yang mau ditambahin lagi? Kalau tambahan sih enggak. Tapi mungkin mau sekali lagi ngingetin Sobat Ipot gitu ya. Karena mungkin ini yang jadi concern juga berdasarkan survei. Tahun lalu sih ini surveinya. Tapi mungkin masih relevan. Jadi buat teman-teman dan Sobat Ipot semua yang udah mulai investasi. Keren banget yang udah mulai investasi gitu ya. Tapi yang belum enggak apa-apa. Yang jelas aku pengen ajak teman-teman semua buat lebih tahu nih. Dan kenal lagi sama diri sendiri sebelum mulai investasi secara keuangan seperti apa. Kemudian profile resiko balik lagi. Terus tujuannya kayak gimana. Jangka waktunya berapa lama. Terus abis itu. Jangan lupa juga untuk cari tahu lebih banyak tentang investasi yang akan dilakukan gitu. Jangan cuma tergiur sama imbal hasilnya karena sekarang banyak banget barik lagi banyak banget kasus investasi bodong gitu ya mbak ya. Semoga teman-teman dan Sobat Ipot semua. Dan pasti teman-teman Ipot mainan bisa terhindar betul. Jadi lebih terliterasi keuangan dengan lebih baik lah. Benar. Terima kasih untuk ilmunya yang udah disampaikan.